Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini Senin 25 September 2023, saya selaku Karupen Mas Dipumas Bolri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kam Dipumas tanggal 24 September 2023. Secara umum tren gangguan Kam Dipumas mengalami penurunan sebanyak 375 kasus atau 24,95 persen, yaitu pada hari Sabtu 23 September 2023 sebanyak 1.503 kejadian dan pada hari Minggu 24 September 2023 sebanyak 1.128 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 100 kasus, narkotika sebanyak 61 kasus, curahan mor sebanyak 20 kasus, judi sebanyak 7 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curah sebanyak 15 kasus. Terdapat jumlah lakalantas yang terjadi pada tanggal 24 September 2023 sebanyak 323 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 23 September 2023 sebanyak 447 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 124 kejadian atau 27,74 persen dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 323 kejadian, korban meninggal dunia 42 orang, korban luka berat 35 orang, korban luka ringan 308 orang, kerugian materi 982.450.000 rupiah. Dua terkait operasi mantap berata 2023-2024. Polri menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi mantap berata 2023-2024 berdasarkan Red Op mantap berata tanggal 14 September 2023 tentang pengamanan pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan. Didukung oleh TNI, Instansi Terkait, dan Mitra Kamtipmas lainnya dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan selama 222 hari. Dimulai dari tahap pendaptaran dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, serta penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan serta pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden. Pola operasi pemilihan keamanan yang mengedepankan kegiatan preemptive dengan didukung kegiatan penegakan hukum, humas, dan banob sehingga terwujud situasi kamtipmas yang kondusif di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Operasi Manta Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabah Harkam Polri selaku Kaops dan dibantu oleh Dankor Primo Polri selaku Wakaops. Satgas Pusat terdiri atas Satgas Preemptive, Satgas Preemptive, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Pam Capres dan Cawapres, Satgas Anti-Teror, Satgas Pengamaman TPS Luar Negeri, Satgas Humas dan Satgas Banob. Pola pengamanan TPS diatur sesuai dengan tingkat kerawanan yaitu sebagai berikut 1 TPS kurang rawan, 2 TPS rawan, 3 TPS sangat rawan. Jumlah personil yang didibatkan dalam operasi Manta Brata 2023-2024 terdiri dari Mabes Polri 2130 personil. Kekuatan personil Polda disesuaikan dengan anggaran operasi Manta Brata 2023-2024 yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023-2024 yang ada di masing-masing Polda dan Polres. 3 Terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satgar Baris Kem Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil aneb penanganan TPPO Satgar Baris Kem Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai 24 September 2023 adalah sebagai berikut. Laporan Polisi sebanyak 848 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.712 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.016 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran, pembantu rumah tangga sebanyak 527. ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 283, eksploitasi anak sebanyak 69. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Empat update terkait perkembangan penyidikan sodara PG. Penyidik Baris Kempolri melakukan pemeriksaan terhadap 46 orang saksi yang terdiri dari pihak YPI 7 orang, pihak X-YPI 4 orang, pihak Kepala dan Bendahara, Madrasah MI, MTS, MA 5 orang, pihak pengirim dana 15 orang, pihak penerima dana 9 orang, pihak JTJ Trust Investment 1 orang, pihak Duk Capil Kabupaten Indramayu 1 orang, pihak BPN Kabupaten Indramayu 1 orang, pihak BPN Bekasi Kota 1 orang, pihak notaris 1 orang, ahli yayasan 1 orang. Penyidik melakukan kegiatan koordinasi kepada beberapa institusi terkait, yaitu PPATK, Dis Duk Capil Kabupaten Indramayu, BPN Bekasi Kota, BPN Pusat, BPN Kabupaten Indramayu, Dit Jen Ahu, Kementerian Hukum dan HAM, Koran Tes Polri, terkait aset sodara PG dan keluarga, serta koordinasi dengan beberapa bank. Sebanyak 144 rekening yang diblokir atas nama sodara PG, YPI, dan badan hukum terapidiasi terdiri dari 96 rekening pribadi sodara PG, 45 rekening atas nama YPI, LKM, CP Parekesit, PT SBMK, 3 rekening atas nama YPI, LKM, CP Parekesit, PT SBMK. Penyidik melakukan penyitaan dokumen terdiri dari Perjanjian Kredit J Trust Investment, 36 eksemplar. Potokopi legalisir SHM yang digunakan di J Trust Investment, sebanyak 41 eksemplar. Warkah Tanah atas nama sodara PG dan keluarga di BPN Kabupaten Indra Mayu, 55 eksemplar. Buku Tanah atas nama sodara PG dan keluarga di BPN Kabupaten Indra Mayu, 220 eksemplar. Salinan legalisir akta penirian YPI nomor 61, tanggal 25 Januari 1994. Salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 84, tanggal 13 Agustus 1996. Salinan legalisir akta risalah rapat YPI nomor 18, tanggal 18 Februari 1999. Salinan legalisir akta keputusan Badan Pendiri YPI nomor 10, tanggal 9 September 2005. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan kita tunggu bersama update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.